Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahaya Oke teman-teman kali ini saya akan buat video memperbaiki speaker aktif sub ya teman-teman disini ada tulisan sub Oh ya teman-teman disini sudah saya bongkar ya ini langsung saja biar tidak lama-lama langsung ke apa itu langsung ke kerusakannya Oke untuk panah tun control seperti ini dan untuk daleman mesinnya seperti ini ya teman-teman hatun kontrol disini apa itu driver menggunakan apa ini sangat simpel sekali ya teman-teman ini kalau enggak pakai UCL 150wt kalau nggak salah ke teman-teman untuk kerusakan speaker aktif sub disini suaranya itu serak dia bisa berbunyi tapi suaranya itu serai ya teman-teman Oke saya akan coba nyalakan terlebih dahulu nah oke di sini sudah menyala Bluetooth mode Oke coba kita ganti untuk mode radio mode FM bisa teman-teman bisa teman-teman dengarkan untuk suara bassnya itu enggak nah suaranya seperti ini agak suaranya enggak bisa jernih ya teman-teman oke dicabut dulu oke langsung saja ya teman-teman disini sudah saya cek tadi untuk kerusakan seperti itu kerusakan suara serak bass tidak bisa pulen itu ternyata tadi terletak di ini ya teman-teman ada resistor ukurannya itu kalau di UCL 150wt itu 0,5 R kapur nah ini disini ada resistor kapur atau R 0,5 ohm itu dia putus ya teman-teman nah disini nah ini dia putus menyebabkan suara serak nah ini nanti akan saya ganti dulu ya teman-teman oh ya ini saya akan istirahat terlebih dahulu nanti akan saya lanjut itu sudah ada menduhur oke kita lanjut ya teman-teman untuk perbaikan speaker aktif sub oke disini saya ganti dengan resistor ini nilainya berapa ya teman-teman ya 0,5 ohm ya 0,5 ohm 2 Watt oke disini saya akan ganti dengan resistor 0,2 0,5 ohm 2 Watt nah ini untuk yang aslinya dia gosong lalu putus oke teman-teman saya ganti dulu untuk resistornya disini oke teman-teman disini sudah saya ganti dengan resistor 0,5 ohm sekarang saya akan cek sound ya teman-teman nah disini oke sekarang kita cek sound terlebih dahulu jadi tancapin ke listrik dulu oke nah Alhamdulillah disini sudah menyala Alhamdulillah terdengar suara bluetoothnya itu sudah bagus ya sudah normal ya teman-teman oke kita pindah di mode FM atau mode radio nah Alhamdulillahirrahmanirrahim disini langsung normal ya setelah diganti oke kita pindah gelombangnya terlebih dahulu nah bisa teman-teman dengarkan ya suaranya sudah halus sudah enak malam hadir bawa dirinya oke oke teman-teman disini perbaikan speaker aktif subnya sudah selesai suaranya sudah sudah normal oke saya akan beri kesimpulan sedikit ya teman-teman disini saya akan matikan terlebih dahulu biar suara saya sedikit jelas ya teman-teman oke teman-teman disini kemarin kata pemiliknya yaitu dibawa kesini mas suaranya ini apa ya gembrit kayak geber kata pemiliknya itu geber mas ini speaker speaker saya suaranya geber tadi kan saya volume kenceng nah katanya pemiliknya ini speaker aktif subnya ini di volumenya itu diputar sangat keras ya teman-teman nah jadi selang beberapa menit kemudian lalu langsung geber suaranya kayak gembrit-gembrit seperti itu nah setelah saya cek ternyata disini ada komponen resistor ukurannya mungkin 0,2 ohm ya kecil sekali teman-teman seperti ini ini kalau di driver OCL 150 watt ini seperti RK pur nah ternyata setelah saya cek benar saja disini resistor itu putus dan menyebabkan suara serak terus saya ganti dengan resistor ukuran berapa ini hijau hitam perak emas 0,5 ohm ya kemungkinan oke setelah saya ganti resistor ini langsung normal suaranya ya teman-teman oke disini untuk driver menggunakan OCL 150 watt finalnya pakai TIP41 dan TIP42 oke teman-teman semoga bermanfaat video kali ini sampai disini dulu oke terima kasih oke 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 oke